Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ijin Habib dan Ustazaham. Satu hal buat wanita. Wahai wanita, wahai semuanya. Dengerin baik-baik. Wanita itu kadangkala emosi, marah ketika lagi dapet. Lagi halangan. Lagi dapet. Lagi perempuan marah, emosi kalau lagi dapet. Lagi-lagi lagi marah kalau lagi tidak dapet. Gajiannya belum turun maksudnya. Uang bonusnya belum turun. Tidak dapet jatah gitu kan. Jemaah. Maka Islam memaklumi wanita itu. Makanya diberikan raksa keringanan. Bagi wanita yang halangan. Emosinya tidak stabil. Sakitnya parah. Maka tidak sholat. Maka tidak puasa. Kenapa? Karena lagi halangan. Karena lagi halangan. Nyeri. Sakit itu sakit. Makanya doa pertama kali halangan itu. Alhamdulillah. Wa astagfirullah. Satu tiga. Alhamdulillah. Wa astagfirullah. Kenapa alhamdulillah? Karena dapet keringanan. Astagfirullah. Jangan sampai gara-gara halangannya. Membuat banyak masalah. Karena. Tidak stabil. Apanya. Suasana hatinya. Satu tiga. Tidak stabil apanya? Suasana hatinya. Lagi bad mood. Apalagi. Tidak stabil tidurnya. Ya. Tidak stabil makannya. Betul. Ketiga-tiga ini kalau tidak stabil. Pasti bermasalah. Dan kita harus maklum. Jadi kalau ada orang yang marah-marah. Mungkin lagi. Dapet. Tapi tadi laki-laki marah-marah. Mungkin juga. Belum dah. Masya Allah. Tabarakallah. Jazallah. Ustaz Moulana. Kasih tepuk tangan dulu dong bu. Luar biasa. Ibu-ibu ini dari wajahnya. Jama yang ada di rumah juga. Kayaknya saya udah bisa menebak deh. Pengen nanya pasti sama guru-guru kita ya. Ya udah deh langsung aja kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustaz. Kami semua. Tanya dong Ustaz. Di studio siapa yang mau nanya. Coba angkat tangan. Coba ibu-ibu. Aduh dari Sumedang ini meni gelis-gelis. Coba. Yang pertama ibu dulu deh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elis dari Majlis Ta'lim Al-Husainiyah, Kampung Bunter, Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum Ustaz. Tanya dong. Ya silahkan. Habib. Mohon Habib. Silahkan. Katanya marah itu adalah sifat yang buruk. Tapi kenapa sih masih banyak orang yang emosional. Terus kenapa sih Allah menciptakan sifat marah. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Kenapa masih banyak orang yang suka marah dan kenapa Allah menciptakan sifat marah. Mohon tausia. Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masolai ala sinna Muhammad wa ala ala sinna Muhammad. Seorang pemuda datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ausinni ya Rasulullah. Ausinni ya Rasulullah. Ausinni ya Rasulullah. Berikanlah aku nasihat. Berikanlah aku wasiat. Berikanlah aku satu hal yang membuatku bisa masuk ke dalam ridhonya Allah s.w.t. Apa jawaban Rasulullah s.w.t. Janganlah kalian marah. Karena marah adalah sumber malapetaka. Setan itu. Musuh yang nyata bagi kamu. Sifat emosional. Sifat marah. Bawaan lahir. Ya Allah berikan kepada manusia. Ya ini hambanya Allah s.w.t. Sebagai khalifatan fil ardi. Manusia wajar. Wajar ingat kalimatnya. Wajar memiliki emosional dalam tubuhnya. Karena sifat bawaan. Syaitan memang tukang marah. Memancing manusia untuk marah. Memancing manusia untuk menimbulkan keributan. Menimbulkan malapetaka. Menimbulkan satu hal yang membuat kehancuran di dalamnya. Malaikat Allah s.w.t. ciptakan. Yang ini tidak memiliki nafsu. Itu bedanya malikat dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah. Bawaannya ada emosionalnya. Apalagi kesulut kepancing sama syaitan. Bisa lebih parah. Bisa lebih mudah. Manusia ketika dia bisa meredam emosionalnya. Meredam marahnya. Sabarnya tinggi. Seperti mana? Seperti contohnya malikat. Bahkan lebih sabar lagi daripada malikat. Maka berarti dia bisa dikatakan manusia yang punya kedukan di atasnya malikat. Ingat. Manusia itu bisa di atasnya malikat. Bisa di bawahnya. Binatang. Lebih tinggi dari malikat. Bisa. Mereka yang alim. Yang bertakwa kepada Allah. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang tahunya adalah beribadah kepada Allah. Dan mencari ridhonya Allah s.w.t. Bahkan Nabi Adam. Malikat sujud kepada Adam. Membuktikan manusia yang punya kedukan yang tinggi di mata Allah. Oleh karena itu. Kalau ditanya emosional, marah dan lain sebagainya. Kenapa Allah ciptakan? Karena manusia ada yang namanya ujian dalam kehidupannya. Ada yang emosional disuruh diredam. Ada yang marah-marah seluruh redam. Oleh karena itu syaitan mengganggunya. Istighfar minta ampunan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Karena dunia sebentar. Akhirat kekal abadi. Ini tempat ujian. Dunia ini tempat untuk menuntut ilmu. Mencari ilmu. Ibadah sebanyak-banyaknya. Dengan ilmu tersebut. Menjadikan benteng fundasi. Untuk ibadah. Ibadah yang semakin bagus. Maka ibadahnya tersebut. Insya Allah. Bisa masuk dalam surga nya Allah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya Allah menciptakan sifat emosi itu. Sebagai bentuk kasih sayang ya Habib ya. Untuk menaikkan derajat kita. Jasa Allah. Habib kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sekarang siapa lagi yang mau nanya. Cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan yang tinggi. Oke saya kasih ini kayaknya ibunya. Udah senyum-senyum aja dari tadi. Silahkan ibu. Oke mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ima Sopiah. Dari Majelis Ta'lim Asaniyah Sumedang. Tanya dong Ustadz. Silahkan. Dalam Islam katanya ada marah yang terpuji. Jadi berarti pahalanya bertambah dong Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ini ibunya tadi lihat sosial media kita Ustadz. Benarnya apa sih marah yang terpuji dalam pandangan Islam itu seperti apa? Mohon tau sih ahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata. Oh ternyata. Ada marah yang terpuji. Marah yang terpuji itu gimana? Marah karena Allah. Ulangi. Marah karena Allah. Marah karena Allah yang bagaimana? Marah kalau agama Allah yang diganggu. Marah yang terjadi di Palestine marah semua? Marah. Sakit hati. Sakit hati. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Marah karena Allah itu yang bagaimana? Mereka membahayakan agama, mengganggu agama, mengganggu agama diri, dan mengganggu agama orang. Eh, eh, eh. Jangan terlalu lama kegiatannya, acaranya. Nanti besok tidak salat subuh orang. Kan seperti itu ya? Betul tidak bu? Bu. Bu. Kalau agama dihina marah enggak? Harus marah. Rasulullah tidak pernah marah. Tapi kalau berkaitan dengan agama, Anda siap diperangi. Karena berkaitan dengan agama. Kalau masjid diganggu, Al-Quran dihina, ulama dihina-hina, kita harus marah. Sebagai bentuk bagaimana kita ada tingkat keimanan. Makanya marah dengan kekuatan. Kalau tidak bisa kekuatan dengan ucapan. Tidak bisa dengan ucapan. Maka dengan hati. Dan orang yang marah dengan hatinya doang. Kalau berkaitan dengan agama, serendara-rendanya iman. Subhanallah. Jadi kalau berkaitan dengan agamanya Allah. Kalau enggak marah malah aneh. Malah aneh. Malah kamu ada apa? Enggak ada iman. Harus marah dong. Justru. Masya Allah, sabar. Baik. Anak tidak ngaji, marah. Anak tidak salat, marah. Maka dapat pahala. Oke. Marahin anak kalau tidak salat. Tapi Ibu Imasnya enggak usah dimarahin Ustadz. Masya Allah. Maaf ya. Saya mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh baik. Contoh yang marah yang terpuji. Baik. Jasa Allah, her. Ustadz mengolah anak. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Luar biasa. Mana lagi nih? Jaman yang mau bertanya. Coba angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Oke yang di depan deh tadi. Udah sebelah atas-atas. Sekarang bagian depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Soliha. Dari Majlis Talim Al-Husainia. Kampung Bunter. Kecamatan Cimanggung. Kebuatan Sumedang. Saya mau nanya dong Pak Ustadz Sam. Oh siap, Bu. Saya pernah lihat ada istri yang marah pada suaminya ketika males bekerja. Tapi ketika suaminya bekerja dia masih marah. Bilangnya gak ada waktu di rumah. Nah apakah diwajarkan dalam Islam ketika marahnya istri kepada suami. Terus ketika suami malah marah balik gimana? Marah sain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Daripada potongan ayat surah Al-Baqarah. Tapi di tengah-tengahnya ayat ini tentang ayat puasa. Tapi di dalamnya ada ayat tentang pasangan suami istri. Yaitu hunna liba sullakum wa entum liba sullah hunna. Mereka ini perempuan kalian atau istri kalian adalah pakaian bagi kalian wahai laki-laki. Dan kalian juga pakaian untuk istri kalian. Pakaian itu fungsinya juga untuk menahan panas, menahan dingin. Jadi pakaian itu ketika sang istri marah, dialah yang menjadi pakaiannya supaya marahnya tidak meluap-luap. Lihat bagaimana baginda Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah RA merasa kesal, merasa marah, merasa jengkel. Lalu baginda Nabi SAW memeluknya dari belakang. Pada saat itu pula redamlah amarah daripada Ibunda Aisyah RA merasa kesal, merasa marah, merasa jengkel. Suaminya jangan juga diwajar-wajarkan. Dididik tugas kita menasehati seorang istri, tugas kita menasehati seorang anak. Janganlah meluap-luap amarahnya seperti itu. Engkau kemarin pada saat aku tidak punya pekerjaan, doakan aku agar aku punya pekerjaan. Ketika aku sudah sibuk dalam pekerjaanku, doakan aku agar aku memiliki pekerjaan yang tidak membuatku lupa ibadah kepada Allah SWT. Kalau engkau telah mendoakan aku agar tidak lupa kepada Allah SWT, mana mungkin Allah membuatku lupa kepadamu? Jadi kalau ada suami sibuk bekerja, doakan ya Allah mudah-mudahan dia tidak lupa pada Allah. Sehingga kalau dia ingat sama Allah, dia tidak mungkin lupa kepada istri dan anak-anaknya. Banyak seorang wanita cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia tidak lupa sama saya. Tapi dia lupa mendoakan suaminya agar tidak lupa sholatnya. Jadi mudah-mudahan nafkahnya banyak, mudah-mudahan gajinya banyak, mudah-mudahan bonusnya banyak. Coba doain suami, mudah-mudahan zikirnya banyak, mudah-mudahan tobatnya banyak, mudah-mudahan sholawatnya banyak. Mudah-mudahan kerja tapi tidak lupa ibadah kepada Allah. Nah itu doa terbaik. Sehingga Allah membuat sang suami tidak lupa kepada istri dan anak-anaknya. Allah SWT. Mudah-mudahan dimudahkan bangun malam buat sholat malam. Masya Allah, sabarakallah. Jadi insya Allah kebaikannya akan balik lagi. Insya Allah sudah menjawab ya bu. Baik ya seolah her. Ustaz yang pasti tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Jamaah yang ada di studio tadi udah bertanya. Sekarang kasih kesempatan buat jamaah yang ada di Rumah nih. Udah kita pilih dari Instagram at Bayu Satriyadi. Assalamualaikum tanya dong Ustaz. Habib marah itu kan membuat persaudaraan sesama muslim jadi retak. Sehingga gak boleh marah. Tapi apakah itu hanya berlaku kepada sesama muslim atau juga non-muslim. Gimana Nabi? Mohon tau siahnya. Akhir cacara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ingat bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidaw ala al-kufar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya adalah keras terhadap mereka. Orang-orang kafir. Dan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik terhadap mereka. Kafir zimmi. Kafir yang dilindungi. Kafir yang tidak memusuhi Islam. Disayang oleh Rasulullah. Berbuat baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kafir disebut disopinin makan sama Rasulullah. Dicaci, dimaki, dihina. Disopin makan. Dan bahkan diceritakan bahwasannya ketika Fathul Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata bahwasannya dalam hadisnya dan bersabda kepada sahabatnya. Dan diperhatikan kita semua sebagai umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang masuk ke rumah Abu Sofyan selamat. Siapa orang yang nempel sama Kaabah selamat. Maknanya apa? Maknanya adalah dilindungi oleh Rasulullah. Padahal kita tahu Abu Sofyan betul-betul menyerang Rasulullah. Terjadinya perang badar, perang uhud dan lain sebagainya. Atau perang handak dan lain sebagainya. Adalah upaya daripada salah satu mereka. Kaum-kaum kafir Quraish. Yang mereka semua akhirnya apa? Akhirnya dimaafkan oleh begini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Pertanyaannya. Apakah kita boleh memusuhi mereka? Apakah kita boleh berbuat buruk terhadap mereka? Ketika sekali lagi berbuat buruk kepada siapapun. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Berbuat buruk terhadap keluarga kita atau saudara kita. Atau lingkungan kita. Tidak dibenarkan dalam syariat agama. Terlebih lagi. Di Indonesia ini. Tidak terjadi sebuah keributan ataupun permusuhan. Kalau misalnya kita benci sama mereka. Yang memusuhi Islam. Boleh gak kita marah? Boleh. Boleh gak kita kesel? Sangat diperbolehkan. Kita bela yakni Palestine. Dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bebaskan. Dan Allah selamatkan. Dan Allah kasih kemenangan. Amin ya Allah ya rabbal. Amin. Sekali lagi. Kalau dia harbi. Dia menyerang. Maka boleh kita benci dan boleh kita marah. Tapi dia zimi, dilindungi, dan disayang. Masya Allah. Jadi kita sebagai umat muslim itu sebagai duta agama Islam ya. Betul. Tunjukkan kalau penuh kedamaian. Islam di Indonesia adalah Islam terbesar di muka bumi ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau mengaku muslim. Itu harus nunjukin bahkan ke sesama manusia nih. Walaupun non muslim. Kalau muslim itu. Ih ternyata orang Islam itu baik ya. Lembut-lembut ya. Hatinya ya. Suka kasih makanan ya. Perhatian ya gitu. Oke bu. Setuju ya. Jamaah Islam yang ada di rumah juga. Ustaz Molana. Ya. Kalau misalkan kita perempuan itu kan kadang-kadang suka lemah di hadapan suami. Lemah di hadapan suami. Betul. Tapi kalau suami udah keterlaluan. Bahkan. Ya keterlaluan. Tetangga lah takut inah itu. Nah kita kalau perempuan KDRT tuh harus bagaimana Ustaz? Apakah wanita yang KDRT kena KDRT dari suaminya akan bisa melapor atau bagaimana? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau banget. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Islamitinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Gak bisa sekarang aja nih Ustaz. Tangan. Sampai jumpa.